Intro Pelaksanaan gebiar vaksin COVID-19 yang diadakan serentak pada 5 titik di Kabupaten Pasaman diantaranya objek wisata pemandian Ambon Waterpark Lubuk Sikaping, Kantor Bupati Pasaman, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Panti, dan Kecamatan Rau. Terpantau sejak pagi ratusan warga dan pelajar yang mendatangi lokasi Ambon Waterpark untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi masal yang digelar Pemdaka Bupaten Pasaman, Pores Pasaman, Ambon Waterpark, dan PWI Pasaman selain vaksinasi gratis juga dibanjiri hadiah dan doorprice. Saat meninjau kegiatan vaksin di lokasi Ambon Waterpark, Bupati Pasaman mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak penyelenggara vaksinasi serta apresiasi kepada penggiat wisata Ambon Waterpark yang telah ikut mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Pasaman dengan menyediakan lokasi wisata selama dua hari sebagai tempat vaksinasi. Beni Utama Bupati Pasaman juga menyampaikan dengan tingginya animo masyarakat terhadap gebiar vaksinasi, Bupati yakin dan optimis sampai akhir November, pencapaian vaksinasi di Kabupaten Pasaman bisa mencapai 50 persen. Kita itu kan masih relatif undah lah, di 5 di bawah ya. Sekitar sampai kemarin itu sepertinya sekitar 29 sampai 30 persen lah. Tapi memang ada kesalahan untuk data ya. Melalui gebiar vaksin yang kita latihkan ini, ya, kita sama dengan kolda, ini kita harapkan satu kali gebiar ini bisa 2,5 persen sampai 3 persen. Tapi kalau 5 kali, ini sekitar 15 persen. Kalau pada posisi hari ini kita di 30 persen, kita harapkan 15 persen itu kalau 5 kali di bulan September ini, kita mencapai 45 persen. Tambah yang harian, harian kan tetap, kita juga akan mengejar sekitar 2.000 sampai 2.500 satu persen lah. Astuti Direktur Ambon Waterpark mengatakan siap untuk mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Pasaman, serta COVID-19 bisa diatasi dan perekonomian masyarakat Pasaman bisa lebih baik. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah ikut mensosialisasikan vaksinasi ke masyarakat melalui media, baik itu media cetak, elektronik, dan media online. Kami penggiat pariwisata Ambon Waterpark mendukung penuh kegiatan gebelah vaksinasi Kabupaten Pasaman dengan menyediakan tempat dan fasilitas vaksinasi di lokasi objek wisata ini selama 2 hari. Kami selaku penggiat wisata Pasaman mengajak masyarakat Pasaman mendukung program vaksinasi ini. Dari Pasaman, Sumatera Barat Aryohanas Ainews melaporkan.